Oke, halo sobat waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pave 88 Channel Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras Yesus lah Tuhan dan Juru Selamat Percayalah kepadanya Supaya dosa-dosamu diampuni Supaya engkau tidak binasa Supaya engkau tidak memperoleh murka Allah yang menyala-nyala itu Karena Yesus telah mati Untuk mengampuni dan menyelesaikan dosa-dosamu Haleluya, amin Oke sobat waras, kali ini kita akan membahas Informasi yang sangat viral ya di Indonesia Yaitu terkait ibu mertua yang ternyata Berselingkuh dengan menantunya sendiri Dan ternyata perselingkuhan ibu mertua dengan menantunya ini Itu sudah terjadi ya sewaktu ya Sebelum anaknya ini menikah dengan si menantunya ini Jadi waktu masih pacaran mereka sudah berselingkuh Ternyata perselingkuhan itu dilanjutkan ya Setelah anaknya menikah dengan anak mantunya ini Ya anak perempuannya dengan anak mantunya menikah Justru perselingkuhan itu masih terus berjalan Dan akhir-akhir ini yang membuat saya tertarik untuk membahas ya Ternyata anak mantunya ini ya ingin menikahi ibu mertuanya Berharap dengan menikahi ibu mertuanya Dosa-dosanya akan diampuni kawan-kawan Wow ini benar-benar edan ya Ini ajaran dari mana gitu loh Masa sih dengan menikahi ibu mertuanya Lalu dosa-dosa dia bisa diampuni oleh Tuhan Ya kawan-kawan gak ada ajaran seperti ini Ya tapi kalau ada ya itu urusan mereka lah Karena ya kalau mau dosamu diampuni Anda harus bertobat Ya bertobatnya bagaimana Anda harus mengaku dosamu Dan Anda harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Karena pengampunan dosa hanya ada di dalam Yesus Kristus Di luar Yesus tidak ada pengampunan dosa Kenapa di dalam Yesus ada pengampunan dosa? Karena Yesus itu adalah pribadi Yang sempurna tanpa dosa Yaitu firman Allah yang jadi manusia Turun ke tengah-tengah dunia ini Dan dia menanggung Mengambil ya seluruh Ya murka Allah yang menyala-nyala itu Ditimpahkan kepada Yesus Ya lalu Yesus mati di atas kayu salib Dan dia mengatakan sudah selesai Setelah dia menyelesaikan Penebusan dosa itu Ya lewat kematian di atas kayu salib Lewat darah dalam tubuhnya Dia dikuburkan dan dia bangkit dari kematian Pada hari yang ketiga Kenapa dia bangkit? Ya karena memang dia adalah Tuhan Dia adalah firman Allah Ya dia berhak untuk menyerahkan nyawanya Dan mengambilnya kembali Ketika dia bangkit dari kematian Dia menampakkan diri kepada murid-murid Lalu dia naik ke surga Dan dia berkata Barang siapa yang percaya kepadaku Dosa-dosanya akan diampuni Barang siapa yang percaya kepadaku Tidak binasa Akulah jalan dan kebenaran hidup Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku Bapak di surga Kalau tidak melalui aku Ya kalau mau dosamu diampuni Ya solusinya Harus bertombak Dan harus datang kepada Yesus Karena dia sanggup mengampuni Amin Itu ya menurut pandangan Saya sebagai seorang Kristen Kalau ada pandangan lain Ya itu Masing-masing lah kita di hadapan Tuhan Ya tapi yang menarik ya Yang menarik kawan-kawan Di dalam kekristianan Kita juga diajarkan Untuk sungguh-sungguh Menghargai Kekudusan Menjaga kekudusan Pernikahan kita Makanya Ketika manusia pertama Diciptakan Tuhan menciptakan Adam Ya laki-laki Dan Perempuan diambil dari tulang rusuk Adam Satu Adam Satu perempuan Ini gambaran bahwa Rumah tangga yang sehat Rumah tangga yang diingini oleh Tuhan Rumah tangga yang berkenan kepada Tuhan Yaitu Satu suami Satu istri Bukan satu suami Tiga, empat, lima istri Atau satu istri Empat suami Tapi satu suami Satu istri Inilah keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan Inilah keluarga yang Allah ingin Ya bangun di tengah-tengah dunia ini Tetapi karena dosa Akhirnya merusak semua itu Sehingga Satu laki-laki bisa memiliki Puluhan istri Bisa memiliki Tiga, empat, lima istri Bahkan ada juga perempuan yang memiliki Suaminya banyak Ini Akibat dari Dosa yang sudah Masuk ke tengah-tengah dunia ini Dan Sesungguhnya Yang Allah kehendaki Satu suami Satu istri Inilah Yesus mengajarkan kepada kita Untuk Menghargai Pernikahan itu Untuk menjaga kekudusan pernikahan itu Jangan berjina Kalau kita sungguh-sungguh menjaga pernikahan kita Maka pernikahan kita akan diberkati dan berkenan Kepada Tuhan kita Yesus Kristus Makanya inilah yang membuat orang Kristen Harus bangga dengan ajaran Tuhan Ya Karena bagaimana mungkin Seseorang itu Bisa benar Di hadapan Tuhan Kalau dia Melanggar apa yang menjadi perintah Tuhan Tuhan menghendaki Satu laki Satu perempuan Bukan satu laki Laki dengan laki Atau perempuan dengan perempuan Tapi satu laki Satu perempuan Itu yang sepadan Oleh karena itu Hai suami Hargailah istrimu Jagalah kekudusanmu Istri juga Hormati suamimu Jaga kekudusan pernikahanmu Supaya rumah tanggamu Diberkati oleh Tuhan Begitu ya Dan menarik Apakah Ya Perjuangan dari Anak mantu ini Untuk menikahi Ibu mertuanya Berhasil Demi menghapus dosa-dosanya Ya Entahlah kawan-kawannya Dan apakah ajaran ini benar atau tidak Ya saya tidak tahu Dia ambil telanan hidup dari siapa Tetapi saya pernah Mendengar Ya Sebuah ajaran Sebuah ajaran Yang ternyata memperbolehkan Memperbolehkan Seorang Ayah mertua Ayah mertua Boleh menikahi Ya Anak mantunya sendiri Saya pernah baca Ada ajaran seperti itu Bahwa Misalnya saya punya anak Ya kan Anak saya Laki-laki Menikah dengan Seorang perempuan Lalu tiba-tiba Di tengah jalan Ya saya mengingini Anak mantu saya Atau Ya boleh dikata bahwa Anak saya ini bercerai dengan Anak mantu saya Maka saya sebagai ayah Bisa Bisa Menikahi Anak mantu saya Saya ketika baca itu Saya rasa ngeri loh Kok bisa-bisanya Saya masih punya istri Saya masih punya istri ini Tapi saya Diperbolehkan Untuk menikahi Anak mantu saya Atau mantan anak mantu saya sendiri Ngeri gak sih Apalagi umur saya sudah tua Lalu saya menikahi Aduh Puyeng deh kepala gue Tapi Itulah Ya itu Ajaran mereka Tinggal ajaran mereka Tapi ajaran kekristianan Itu tidak diperbolehkan Harus setia dengan Pasangan hidupmu Tidak boleh anda Doyan sama Anak mantu sendiri Apalagi Kok ada Pendapat Anak muda ini Ingin menikah Ibu mertuanya Supaya dosanya diampuni Dia terdapat Ajaran dari mana Saya gak tahu Dia dapat Deladan dari siapa Saya gak tahu Tetapi intinya Pandangan seperti ini Pandangan yang menyesatkan Dan Membinasakan Makanya perlu bertobat Perlu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Baru dosamu dapat diampuni Oke Lebih lengkapnya Bagaimana informasinya Saksikan sampai tuntas Dan salam waras Bukan hanya nikahi Ibu mertua Demi hapus dosa Ternyata RZ Juga ingin jadi suami baik Untuk merumahnya Ini dimuat Senin ya 2 Januari 2023 Ini benar-benar Kendeng ya Ya bahkan Dia ingin menikahi Ibu mertuanya Supaya hapus dosa Ya dan Tetapi juga Dia tetap ingin Jadi suami yang baik Bagi istrinya Itu kira-kira Bagaimana ya Ya saya bingung ya Ini Kawan-kawan Pemberitaan yang sangat Viral dan Mengguncangkan Indonesia Dimana Ibu mertua Ya berselingkuh dengan Anak dirinya Ya ini Sangat-sangat viral ya Sangat-sangat lucu ya Berita ini ya Ya Tribun Timur.com Perselingkuhan Rosi atau RZ Dengan Ibu mertua Rihanan Hingga kini Masih menjadi Sorotan RZ dan Rihanan Kini baru Menyesali Perbuatan terlaranya Dan memohon Kesempatan Ada kesempatan Kedua dari Norma Rismala RZ ini Menghapus dosa-dosanya Dengan meminta maaf Kepada Norma Dan ayahnya Dia mengakui Perselingkuhan Dengan ibu mertua Membuat istri Dan ayah Mertuanya Sakit hati RZ selaku mantan suami Dari Norma Risma Menghebohkan publik Karena ketahuan Selingkuh Hingga Akhirnya Kini RZ Mengungkap Keinginannya Hapus dosa Perselingkuhan Dengan Sang Mertua Dengan Menyebut Bahwa dirinya Akan menikahi Ibu Dari Norma Risma Dilansir Dari akun Facebook Rosi Sai Hakiki Mengunggah Sebuah Pernyataan Dari RZ Terkait Perselingkuhannya Dengan Mertuanya Selaku Ibu dari Norma Risma Pada Senin 22 Januari 2023 Dalam Mengunggahan Di akun Facebook Pribadinya RZ Mengungkapkan Penyesalan Atas Perselingkuhan Perselingkuhannya Dengan Ibu dari Norma Risma Ya Bahkan RZ berharap Jika dirinya Memiliki Kesempatan Kedua Untuk Memperbaiki Hubungan Dengan Norma Risma Selaku Mantan Istrinya Seandainya Masih ada Kesempatan Kedua Aku Berusaha Menjadi Suami Yang Baik Untuk Norma Malah Malah Tulis Status Facebook Diunggah Milik RZ Tak hanya Itu saja RZ juga Memberikan Komentar Terhadap Status Facebook Diduga Dari Ibu Norma Risma RZ Terlihat Menyebut Soal Dirinya Harus Menikahi Mertua Dan Menghapus Dosa Perselingkuhan Mereka Apa Saya Harus Menikahi Mertua Saya Untuk Menghapus Semua Dosa Yang Saya Perbuat Tulisnya Sementara Itu RZ Juga Mempertanyakan Cara Bertaubat Kepada Tuhan Dari Semua Kesalahan Yang Ia Lakukan Ya Ini Juga Kesalahan Terbesar Dalam Hidup Saya Apa Allah Mau Memaafkan Sebuah Kesalahan Saya Jika Saya Berbuat Bertaubat Ya Lanjutnya Ini Yang Beberapa Unggahan Di Akun Facebook Rosi Saya Hakiki Ya Terkait Akun Facebook Rosi Saya Hakiki Belum Bisa Dipastikan Akun Asli Atau Palsu Pasalnya Akun Tersebut Juga Diketahui Baru Dibuat Pada 27 Desember 2002 Ketika Pengakuan Norma Bisma Soal Rosi Berselingkuh Dengan Ibu Mertuanya Viral Lebih Jauh Sosok Diduga RZ Juga Sempat Menjadi Sorotan Dengan Mengungkapkan Penyesalannya Lewat Akun TikTok Rosi Saya Hakiki Dalam Unggahan Tersebut RZ Masih Memperlihatkan Potret Ya Lamanya Dengan Norma Risma Saat Masih Berpacaran RZ Mengaku Bahwa Dirinya Masih Ya Mengikat Kenangan Indah Yang Ia Jalani Saat Berpacaran Dengan Norma Risma Ya Saya Rasa Tidak Perlu Saya Baca Panjang Lebar Lagi Ini Sosok Norma Yang Viral Dan Di sebelah Foto Itu Ada Ibu Norma Dan Juga Si RZ Yang Ternyata Mereka Ini Sudah Berselingkuh Ya Sebelum RZ Ini Menikah Dengan Norma Ini Sangat Sangat Mengerikan Inilah Kehidupan Dunia Ini Makin Hari Makin Rusak Ahlak Moral Orang Masih Rusak Yaitulah Sebenarnya Kita sebagai Orang Kristen Pelajar Dari Hal Ini Kenapa Kita Diajarkan Oleh Firman Tuhan Supaya Setia Kepada Pasangan Kita Supaya Kita Tidak Berjinah Ya Kenapa Kalau Kita Berjinah Itu Akan Mempermalukan Diri Kita Terlebih Khusus Akan Mempermalukan Tuhan Yang Kita Sembah Kita Juga Dilarang Untuk Berpoligami Ya Karena Itu Bukan Ajaran Yang Tuhan Inginkan Karena Ketika Tuhan Menciptakan Manusia Dia Menciptakan Seorang Adam Dan Seorang Hawa Laki-laki Dan Perempuan Itu Gambaran Bahwa Alam Mengendaki Supaya Rumah Tangga Itu Di dalam Keluarga Itu Suami Istri Itu Satu Laki Satu Perempuan Harus Sepadan Bukan Perempuan Dengan Perempuan Atau Laki-laki Dengan Laki-laki Atau Satu Laki Dua Perempuan Tiga Perempuan Empat Perempuan Tapi Tidak Satu Laki Satu Perempuan Jadi Ini Pembelajaran Bagi Kita Dan Saya Tidak Tahu Bagaimana Jawabannya Bisakah Dosa Dihapus Dengan Menikahi Ibu Mertua Itu Itu Masih Pertanyaan Saya Tidak Berani Menjawab Apa-apa Tapi Yang Saya Tahu Saya Kalau Ayah Mertua Yang Menikahi Mantan Mantan Anak Mantu Mungkin Itu Masih Diperbolehkan Kalau Yang Saya Baca Masih Diperbolehkan Di dalam Ajaran Mereka Tapi Kalau Di dalam Ajaran Kristen Tentunya Hal Itu Hal Yang Tidak Diperbolehkan Apalagi Ayah Mertuannya Masih Punya Istri Lalu Mau Menikahi Lagi Mantan Anak Mantua Itu Sangat Tidak Diperbolehkan Di dalam Kitab Oke Gitu Dulu Ya Yesus Tuhan Dan Juru Selamat Percayalah Supaya Engkau Tidak Waras Dan Supaya Engkau Diselamatkan Salam Waras Dan Bye Bye Oke Sobat Waras Saya Lagi Di Lokasi Ini Ya Menggunan Rumah Ibadah Kita Dan Ini Puji Tuhan Terasnya Sudah Ditimbun Setelah Ini Ya Kita Atang Tim Lagi Bagian Dalam Kita Mesti Menunggu Perbaikan Fundasi Karena Kemarin Fundasinya Dibangun Di Atas Air Sehingga Agak Sedikit Retak Di Bagian Situ Tapi Akan Diperbaiki Dulu Setelah Diperbaiki Itu Baru Kita Lanjut Lagi Menimbun Ini Kondisinya Sobat Terima kasih Untuk Dukungan Kalian Dan Sekarang Ini Masih Ada 57 Juta Kalau Saya Tidak Salah Nanti Kita Tampilkan Lagi Karena Kemarin Saya Sudah Tarik 10 Juta Untuk Bayar Timbunan Ini Timbunannya Kemarin Ternyata Satu Ritenya 180 Ribu Dan Ini 40 Ritenya Yang Ditimun Di Bagian Teras Sehingga Uang Yang Kita Pakai 7 200 Untuk Bayar Ini Dan Nanti Kita Timbun Lagi Bagian Dalam Oke Itu Informasi Yang Dapat Saya Bagikan Terima Kasih Tuhan Sumber Kati